Oke, nama saya Bayu Herinata, saya dari Walki, Kalimantan Tengah. Jadi, nama saya Sopi. Perkenalkan, nama saya Jawa Musim, saya dari Sipa Orban. Perkenalkan, nama saya Yechika Aprilia, bisa dipanggil Jika. Nama saya Anju Sepayung. Nama saya Marito Jurnal Sputin Lenin Togatorok. Nama saya Destrina Natalia Sionbing. Iya, nama saya Perti Wisuga dari Jurnal TV. Oh iya, saya Sane, dari JPSI Kalimantan. Itu sesuatu yang mendasar sekali dari kita sebagai manusia. Baik itu hak kehidupan ataupun hak kita dalam bersosial. Cocoknya di reka. Jadi, menurut saya HAM itu adalah hak dari seluruh manusia yang ada di bumi ini. Adalah suatu keseimbangan. Jadi, tidak ada, apa, misalnya dari antara orang kaya atau orang miskin itu tidak ada perbedaan. Jadi, masing-masing orang kaya atau orang miskin mendapatkan hak yang sama. HAM itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu yang ada di muka bumi ini. HAM adalah hak manusiawi seseorang yang harus diterima mulai dari lahir sampai meninggal. Dia itu yang sudah ada dan mutlak adanya di setiap pribadi manusia. Menurut pendapat saya sendiri, HAM itu adalah hak asasi yang diterima oleh setiap warga negara di Indonesia. Baik dia sebelum masih dikandungan sampai dia meninggal, sampai seumur hidup. HAM merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang sudah melekat dalam setiap diri manusia. Dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. HAM itu soal masalah hak hidup. Terkait hak dasar untuk hidup yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan hak bawangan dan tidak pernah diberikan oleh siapapun, bahkan oleh negara. Apakah di Kalimantan Tengah itu sudah didapatkan oleh sebuah masyarakat? Secara umum, masyarakat kita di Kalimantan Tengah sendiri itu belum terpenuhi amnya. Kenapa saya bilang begitu? Itu karena masih banyak ketimpangan yang terjadi di sini. Baik dari hak dasar kita sebagai manusia untuk yang paling utama adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang lainnya seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan itu juga masih belum sepenuhnya terpenuhi. Karena memang proses, karena negara sebagai yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban HAM manusia atau masyarakatnya itu masih kurang kesadarannya atau pengetahuan terkait HAM-nya masih kurang. Untuk HAM di Kalimantan, saya rasa masih kurang diperhatikan karena ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan haknya. Sesuai dengan yang belum mendapatkan haknya, sesuai dengan undang-undang HAM. Karena ada banyak sekali masyarakat yang masih tertindas dan terbelakang di Kalimantan ini. Jadi saran saya semoga untuk orang-orang yang masih, untuk masyarakat yang masih belum mendapatkan haknya, bisa agar lebih diperdulikan lagi dan lebih dibantu lagi dalam, di dalam kita bermasyarakat. Kalau melihat kesejahteraan dari masyarakatnya di Kalimantan Tengah sendiri, belum? Belum. Oke. Karena masyarakatnya masih tidak dilindungi dan tidak mendapatkan yang seperti yang orang itu sendiri. Sebenarnya sudah didapat, tapi belum seluruh masyarakat. Karena beberapa kali saya ke lapangan masih ada beberapa masyarakat yang tidak menerima haknya masing-masing. Bukan seluruhnya sih, tapi kira-kira sebagian sudah, sebagian lagi enggak gitu. Karena itu kan enggak mungkin langsung semuanya merata gitu. Menurut saya itu belum merata ya, karena banyak dari masyarakat dari kalangan menengah ke bawah itu belum mendapatkan haknya dengan baik. Hak di Kalimantan, sebenarnya kalau saya berpikir bahwa hak di Kalimantan juga tidak semua orang mendapatkan itu ya. Karena masih banyak diskriminasi terhadap golongan-golongan terpinggirkan gitu. Hak di Kalimantan Tengah itu ada, hak itu ada. Persoalannya adalah, bagaimana hak itu dihormati? Pertama-tama dihormati oleh yang memiliki, dan yang kedua dihormati oleh, terutama oleh negara. Karena itu wajib dilindungi, dipenuhi oleh negara. Satu kata untuk HAM di Indonesia, HAM adalah kewajiban. Untuk HAM. Tumpul. Harus. Harus. Apa yang adalah? Keseimbangan. Mengambang. Apa ya? Tersibu. Tersibu. Diperbaiki. Satu kata untuk HAM di Indonesia, harus selalu diperdulikan siapapun itu. Siapapun itu. Terima kasih. Menghargai hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.